Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoy 89 Seperti biasa teman-teman, konten ini sebenarnya adalah salah satu konten gue dari banyak konten gue yang lain Channel The Riansy ini adalah satu channel sebenarnya yang bersahabat banget untuk keluarga Cocok buat keluarga, buat anak-anak juga aman Gue ngebahas soal traveling, gue ngebahas soal kulineran, gue ngebahas soal motoran karena gue bimotor Banyak banget, salah satunya konten gue adalah soal ikan koi Yaitu koi 89 Di konten ini gue banyak banget berbagi informasi tentang cara merawat ikan koi Perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan sebagai penghobi maupun perawat ikan koi Sebagai koi keeper Jadi gue berbagi terus karena gue targetnya gini Gue mau penghobi-penghobi koi baru, seperti gue dulu Itu dapetin ilmu, dapetin informasi gampang dan mudah didapet dari Youtube Gak nyari-nyari dulu dimana ya caranya ngebahatin apa sih pakan yang bagus buat ikan koi Yang lokal apa sih, suka bingung kan Nah konten-konten gue ini berbagi soal itu Nah hari ini teman-teman kita mau ngebahas soal pakan ikan koi Gak tau dong Jadi ngebahas soal ikan koi dulu nih teman-teman Sekali lagi penghobi kan koi Itu sering banget ketika baru mulai merawat ikan koi suka nanya Bagusnya menggunakan pakan lokal atau pakan imporsian Teman-teman pakan impor yang premium Dengan pakan lokal yang premium Itu bedanya yang paling signifikan hanya kandungan lemak atau fatnya Kalau pakan impor bisa ada yang sampai 10% Ada yang 8%, ada yang 9% Pakan lokal ada yang 6% Tapi proteinnya tinggi-tinggi banget Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya Tapi yang paling banyak ada sih harganya Harga pakan impor itu mahal sekali Jadi kalau lo bilang, oh pasti lebih bagus juga dong kan pakan impor Gak juga Pakan lokal banyak yang udah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar Dengan kandungan yang oke, guarantee analisis Dan juga produknya premium Jadi semua kandungan yang tertulis Kayak lemaknya, proteinnya itu bener-bener emang begitu hasilnya Hasil uji coba labnya jelas Digaransi Gak ngarang-ngarang, gak bohong-bohong Salah hatinya ini dia Kalau teman-teman sebagai penghobi binatang Heto hewan Misalnya juga ikan koi Tau lah perusahaan namanya CPP Tindo Makanan kucing disediain Lain-lain Makanan koi, ini ya ladang gue CPP Tindo punya produk premium pakan koi yang namanya Hero Hero itu ada Hero Color Untuk warna kulit ikan koi biar cerah, biar bagus Ada Hero Growth Untuk perkembangan, pertumbuhan dan juga Kalau lo targetnya mau gedein ikan koi lo Mau jadi jumbo, mau jadi bulky gitu Yang kita bahas hari ini adalah Pakan Hero yang tipenya growth Kalau lo nanya, pakan ini juga gak boleh salah beli Tipe growth ini teman-teman Menyediakan dua macam tipe atau size pellet Pellet itu bentuk pakannya ya Jadi Hero itu menyediakan pakan yang berukuran 2mm Dan juga yang 5mm Perbedaan ukuran pakan itu teman-teman Itu berfungsi buat teman-teman Kalau punya ikan koi kan gak semuanya gede Kalau ikan koi yang kecil Lo kasih makan pelletnya yang gede Kesalah Alias gak nikmat Kadang dia gak mau makan Begitupun sebaliknya Kalau ikan koi yang gede Lo kasih makan pellet yang kecil Kayaknya agak lama makannya Kasih aja yang gede-gede Size-nya gede Jadi size pellet itu tergantung dengan Ikan koi yang teman-teman koleksi Ukurannya berapa Umurnya berapa bulan Berapa tahun Jadi disesuaikan Jadi pakan Hero growth Itu menyediakan pilihan pellet Yang lumayan banyak Yang kedua soal harga Percaya gak teman-teman Satu pack seperti ini Ya Dengan kandungannya nih Gue bacain Protein 42% Kandungan lemaknya 6% Lalu Benefit atau keunggulan pakan Ini mengandung nutrisi lengkap Dan seimbang Untuk memacu pertumbuhan Dan bentuk ikan koi yang bagus Ini harganya cuma Rp75.000 Kalau di toko langganan gue Di Bandar Lampung Di toko-toko online Ada yang jual Rp76.000 Rp80.000 Ya intinya range-nya dari Rp75.000 Sampai Rp85.000 deh Satu pack seperti ini Dengan Berat neto Satu kilogram Murah dong Dan kerennya hero Sengaja banget mereka buat Packnya gak ada Pack 10 kilogram 5 kilogram Gak ada Mereka cuma buatnya per kilo Itu menandakan Kalau menurut gue adalah Pakan premium memang gitu Dibuat aja satu kilo Per kecil-kecil Tapi Oke Harga pun terjangkau Tapi kalau gue boleh bersaran Si jujur Sebagai penghobi ku Dan sebagai pelanggan hero sejati Kayaknya hero udah saatnya deh Ngebuat atau menyediakan Packaging Size yang lebih besar 5 kilo Atau 10 kilo deh Gak usah 15 kilo dulu Jadi Kita yang beli ini bisa lebih irit Termasuk Gak bolak-balik ke toko Ini cuma sekedar saran Mungkin ya hero ya Kita lanjutin lagi nih Pakan hero yang growth ini Teman-teman Ini mengandung Apa aja sih Sebenernya Oke Komposisinya ya Alias Dia mengandung tepung ikan Tepung kedelai Tepung terigu Jagung Tepung cumi Tepung krill Minyak ikan Corn gluten meal Dan spirulina Tuh Jadi jangan salah Walaupun dia pakannya Konsentrasinya untuk growth Pertumbuhan ikan koi Tetap ditambahkan Kandungan Spirulina Pada pakan hero yang growth ini Spirulina itu teman-teman Kasiatnya adalah Untuk membuat Warna ikan koi Menjadi lebih cerah Loh Tapi kan ini pakan growth Bukan pakan color Iya tetep Tetep disediakan dengan hero Jadi Bisa dibilang plus-plus Menggunakan pakan growthnya hero Tetep Ya selain gendut Selain bulky Dan ikan lo jadi jambu Juga Warnanya juga menjadi cerah Teman-teman Ini adalah satu lagi nih Yang gue mau bahas Gue ini gak iklan ya Sekali lagi ya Pakan hero growth ini Gue pakai sudah hampir Seumur kolam ini Umur kolam ini Gue bangun sekitar 2015-2016 Cukup lama lah ya Banyak yang nanya nih Kalau kita kasih pakan Berminyak ngeyan Berminyak Tapi sedikit Karena gak ada Pakan ikan koi Yang tidak menguatkan minyak Karena itu adalah Kandungannya Dan ini sedikit Menguatkan kolam ngeyan Tidak Oke banget Karena kalau pakan yang jelek Ini maaf Kita tebarin di kolam Bisa lebutikan deh Tiba-tiba baru bentar aja Udah hancur Serbuknya dimana-mana Dan otomatis Kolam lo cepet kotor Atau berwarna kuning lah Berwarna lain-lain lah Hero lo boleh coba Dan lo boleh butuhin sendiri Gue udah nyoba Dan gue jamin Karena hasil percobaan gue Gak ngotorin Gak cepet hancur Tapi kalau dicernama ikan koi Mudah sekali Gitu loh Jadi udah kejawab ya Dia gak ngotorin kolam Lalu soal rasa Ikan koi Baunya cukup amis Dan amisnya enak Jadi ikan koi juga Cukup seneng Karena beberapa pakan lokal Lainnya Tanpa bermaksud gue menghina Tapi fakta ya Ada yang amisnya Kelewat amis Gue aja Walaupun gue juga benci amis Ini mah amis Masih gue terima deh Itu amisnya gak enak banget Dan ternyata Ikan koi juga jadi Gak suka temen-temen Ternyata ikan koi juga Sama kayak gue Gak suka yang terlalu amis-amis ya Nah Sekarang kita buat Perbandingan harga Dengan pakan impor Satu kilogram Hero Groot 75 ribuan deh taro Kalau andai kata Gue dalam Satu bulan Menghabiskan Sepuluh kilo Berarti 75 ribu Dikali sepuluh bungkus Gue habis 750 ribu Sedangkan ada Pakan Impor yang lain Yang kata lo Misalnya Ikan pakan impor tuh Sepuluh kilogram Tapi harganya bisa hampir 1,5 jutaan Jadi kalau Sarang gue Daripada lo beli pakan impor Cuma karena gila brand Ini ada pakan lokal Di depan mata lo Yang sudah cukup lama Di Indonesia Perkembangan Kandungannya Dalam kualitas produknya Tetap dijaga Selama bertahun-tahun Harganya juga Oke Terjangkau dengan kita Dan masuk akal Satu ini 75 ribu Katu packnya Masuk akal dong Jadi kalau Bisa dibilang Kalau emang ada produk lokal yang bagus Teman-teman ngapain lagi Beli pakan yang impor Buat kita yang Mau Gak mau Kehancuran dompetnya Gara-gara merah Ikan koi hobi kita Tercinta ini Tapi buat lo yang berlebihan Lo mau mix Pakan lokal Dengan pakan impor Ah yan Jadi biar uang gue Satu sisi gue ada uang lebih Tapi tetap gue juga Gak mau bonyok Gak mau Kehabisan uang gue sia-sia Tapi ikan gue juga Merasakan Pakan lokal dan pakan impor Yang berkualitas Dan cepat gemuknya Ya why not Lo silahkan beli pakan impor Tetap Karena lo punya rejeki banyak Plus pakan lokalnya Lo gunakan hero Lo mix Karena teman-teman Beberapa penghobi gue Pada bilang sama gue Kalau lo mix pakan impor yang bagus Dengan pakan lokal yang jelek Pakan impor yang bagus Saya akan kebanting Gak ada guna juga Jadi buat lo yang suka Nge-mix pakan impor yang lokal Ya pilih Yang lokalnya hero Growth Ikan gue Kalau gue perhatiin Kalau dikasih pakan Yang premium Seperti hero growth Gak cuman cepat gemuk Teman-teman Tapi memang gue akuin Kesehatannya Atau imunitasnya juga Cukup baik Jarang sakit Jarang mati kolam gue Awal-awal gue punya ikan Kue gue beli pakan lokal Yang tanda kutip Murah meriah Ikan gue gemuknya Gak jelas Kadang agak buncit Toh sakit terus Ternyata dia gemuk Cuma sekedar gemuk Perutnya Banyak Pakan kali ya Tapi ternyata Vitamin Kebutuhan diet lainnya Gak terpenuhi Jadi dia juga Imunitasnya rendah Jadi pakan tersebut Tidak membawa dampak Kesehatan bagi itu ikan Jadi mudah sakit Nah hero enggak Nah teman-teman Kalau lo mau tau Soal hero ini Banyak lagi detailnya Apa aja produk lainnya Detail produknya apa Keuntungannya apa Manfaatnya apa Nih bisa follow deh Instagram mereka Cpp Tindo ya Oke Jangan lupa juga Follow Instagram gue teman-teman Nih Lo boleh DM gue Naya-naya soal ikan gue Juga boleh Oke Sebelum gue akhirin Jangan lupa Kalau lo suka konten gue ini Lo ngerasa konten gue ini Yang gue bagi bermanfaat Bagi lo Dan keluarga lo Atau orang-orang di sekitar lo Mohon bantuan banget Di klik tombol like-nya dong Jangan nonton dong Tapi gak di klik Klik tombol like-nya Makasih Share konten ini Ke saudara-saudara lo Dan juga Di subscribe Karena kalau lo subscribe Keuntungannya adalah Setiap konten baru Yang gue buat Itu lo akan tau Pertama kali Ayolah Subscribe Jangan sombong-sombong lah Baik loh saya orangnya Salam satu hobi ya Salam disikigoy Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax